Intro Shalom Bapak Ibu, selamat siang, selamat jumpa kembali di dalam Renungan Siang pada hari ini. Tema pada hari ini adalah Makna Perjamuan Kudus. Yang akan diambil dari 1 Korintus Fatsal 11, ayat 23-26. Mari sebelumnya kita berdoa. Lepas dalam surga, kami mohon pimpinan Ruh Kudus, di mana kami mau merenungkan Makna Perjamuan Kudus. Kami mohon kuasa Ruh Kudus menerangi kami. Sehingga segala sesuatu yang akan kami renungkan pada siang ini boleh mendapat hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus Fatsal 11, ayat 23-26 Sebab, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setahun, kita mengikuti empat kali perjamuan kudus. Dan setiap kali perjamuan kudus mengingatkan kepada kita akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, penderitaan Tuhan, kematiannya dan kebangkitannya. sehingga dengan demikian, paling tidak, kita selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan kita dapat anugerah daripada Tuhan akibat pengorbanan Tuhan itu berupa keselamatan kita. Jadi janganlah kita melekat kepada roti dan air anggur yang setiap perjamuan kudus kita ikuti. Tetapi hendaklah dengan sungguh-sungguh kita merasakan bahwa di dalam segala persiapan kita untuk menghadapi atau mengikuti perjamuan kudus, kita sungguh-sungguh mengingat dan merenungkan arti pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yang demikian dikorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan kita semua. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian hendaklah setiap kali kita mau menghadapi meja perjamuan Tuhan. Kita memeriksa diri. Memeriksa diri secara pribadi, memeriksa diri secara bersama-sama sebagai jemaat di dalam di waktu kebaktian sebelum persiapan, sebelum perjamuan kudus. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh boleh mengikuti perjamuan kudus dengan terlebih dulu mengenang akan pengorbanan Tuhan. dan kita mengakui bahwa sungguh besar anugerah yang diberikan kepada kita akibat pengorbanan Tuhan. adalah lebih baik kita ketika akan menghadapi perjamuan kudus melepas akan segala beban-beban dosa kita, kesalahan kita, dan juga dendam-dendam kita. sehingga dengan hati yang damai, sejahtera, dan penuh ucapan syukur sebagaimana Tuhan pada malam sebelum perjamuan kudus itu terlebih dulu mengucap syukur. Baiklah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. sehingga perjamuan kudus yang kita ikuti janganlah berlalu dengan begitu sebagai kebiasaan setiap tahun empat kali. Tetapi sungguh-sungguh membawa pembaharuan hidup kepada kita akibat pengorbanan Tuhan di kayu salib kita menrenum. Kita menyediakan waktu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita ketika setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus kita boleh dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. sehingga sehingga kehidupan kita boleh makin merasakan atau merenungkan untuk dapat melenat melaksanakan segala keikut sertaan kita di dalam melanjutkan berita sengsara di kayu salib ini kepada saudara-saudara kita yang lain setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita sekalian mari kita berdoa Tuhan ajarkan kepada kami untuk setiap kali mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus untuk sungguh-sungguh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kami tahu Tuhan setiap kali kami ingin berbuat baik tentu puasa gelap banyak merintangi kami tetapi puji dan syukur jikalau melalui perjamuan kudus kami boleh tambah hari tambah dikuatkan tambah dekat kepada Tuhan dan menerima segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Biarlah kiranya renungan singkat ini Bapak Ibu boleh kita hayati dengan sungguh-sungguh setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus Tuhan Tuhan memberkati kita Bapak Ibu 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 Bapak Ibu